Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam kisah singkat Santo Yohanes Gualbertus, Pendiri Komunitas Benediktine Palumbrusan, Yohanes adalah anggota keluarga Vistomini Bangsaman dari Florence, Itali tahun 1985. Ia dan ayahnya amat terpukul ketika huk, satu-satunya saudara lelaki Yohanes tewas dibunuh. Orang yang dicuigai sebagai pembunuhnya adalah teman huk. Atas desakan ayahnya dan juga luapan amarahnya sendiri, Yohanes mencari cara untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Sebagai seorang Itali, budaya Vendetta menuntutnya menjaga martabat keluarganya dengan cara membalas dendam dan membunuh orang yang telah membunuh saudaranya. Kehormatan keluarga Vistomini kini tergantung pada bagaimana ia dapat melaksanakan Vendetta. Pada hari Jumat Agung, ia berhadapan muka dengan pembunuhnya di suatu lorong sempit. Yohanes mengunus pedangnya dan mulai maju menyerang. Pembunuh huk jatuh berlekuk lutut, menyilangkan tangannya di dada dan mohon ampun demi kasih Yesus yang hari ini telah wafat di salib. Dengan berat hati Yohanes menjatuhkan pedangnya, ia memeluk musuhnya dan berdua mereka mendampingi berdampingan menyusuri jalan. Ketika tiba di gereja biara benediktin, Yohanes bermaksud dan berutur di depan salib. Ia mohon ampun atas dosa-dosanya. Terjadilah suatu mucikcat. Kristus di atas salib menundukkan kepalanya. Seolah-olah Yesus tidak mengatakan kepada Yohanes bahwa beliau senang Yohanes telah mengampuni musuhnya. Yohanes merasa dosa-dosanya sendiri pun telah diampuni. Seketika itu terjadi perubahan besar atas dirinya. Sehingga ia langsung menemui pimpinan biara dan bertanya apakah diperbolehkan bergabung menjadi seorang biarawan. Ketika Don Visi Domini, ayah Yohanes mendengar berita tersebut. Ia sangat marah. Dalam muka murukannya, bangsawan tua itu membawa pasukan ke biara dan mengancam akan membumi-hanguskan seluruh biara jika putranya tidak pulang ke rumah. Para biarawan bingung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yohanes mengatasi masalah dengan memangkas rambutnya seperti seorang biarawan. Ton Surah memenjam selejubah milik seorang biarawan dan keluar menemui ayahnya. Dengan berpenap dan layaknya seorang biarawan, Benediktin, Yohanes memohon agar diizinkan tinggal di biara. Don Visi Domini menjadi begitu terkesan dan luluh hatinya. Ia pun merestui putranya menjadi seorang biarawan. Di kemudian hari, Santo Yohanes menempuh hidup dengan disiplin yang keras. Ia lalu membentuk komunitas biarawannya sendiri yang kini didengah dengan nama komunitas Benediktin Palumbrosan. Yohanes menjadi teladan dalam menghayati hidup miskin Yesus. Ia juga memberikan perhatian besar kepada semua orang miskin yang datang ke pintu gerbang biara. Tuhan menganugrainya kuasa mengadakan mujijat dan memberinya kebijaksanaan dalam memberi bimbingan. Bahkan Pao Santo Leo IX datang kepada Santo Yohanes minta nasihatnya. Santo Yohanes wabah tanggal 12 Juli 1073 di Badia Pasik Nano, Provins Florence, Tuscany, Itali oleh sebab alam miah. Dinyatakan kudus oleh Pao Celestine III pada tahun 1193 perayaan 12 Juli. Salam kasih terpujilah Tuhan. Amin.